Sebelumnya subscribe channel ini, karena subscribe itu sangat berarti bagi kami. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Al, terdiri dari personel Lanal Ranai, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta satu kompi TNI, AU, Lanutra dan Sajat dan Satrat 212 Natuna. Yugo menegaskan, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia merupakan ancaman pelanggaran batas wilayah. Dan itu perbuatan yang sangat mengancam kedaulatan Indonesia. Untuk itu, TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin di Indonesia, kata Yugo, Sabtu, 4 Januari 2020. Bahkan mulai 1 Januari 2020, telah didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogap Wilanti untuk menggelar operasi menjaga wilayah Indonesia dari pelanggar asing. Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari seluruh unsur, mulai dari laut, udara dan darat, jelasnya. Lebih jauh Yugo mengatakan kepada seluruh prajurit untuk memahami aturan-aturan yang berlaku, baik hukum laut internasional maupun hukum nasional di wilayah laut Indonesia. Selain itu seluruh prajurit wajib menindak secara terukur dan profesional sehingga tidak mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik. Yang terpenting gunakan role of engagement yang sudah dipakai dalam kegiatan sehari-hari, pungkasnya Kompas.com, Kementerian Luar Negeri Cina menyampaikan tanggapannya terhadap permasalahan perbatasan dengan Indonesia di perairanak tuna. Menurut Kementerian Luar Negeri Cina, selama ini negaranya konsisten terhadap posisi ZE sesuai dengan hukum internasional seperti ditetapkan pada Konvensi PBB tentang hukum laut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Suang, menyatakan tidak peduli jika Indonesia masih tidak terima dengan hal itu. Apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan, kata Geng, seperti dikutip dari pemberitaan Global Times, Jumat, 3 Januari 2020. Pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan atas notat protes yang sebelumnya dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 31 Desember 2019. Pemilik Bersambung 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 Bers